Intro Jadi memang kalau ini kan idealis ya Saya selalu, saya dari awal ini memang Pokoknya ini adalah perjuangan untuk Pak Anies Menurut prinsip dan idealis saya Saya tidak pernah juga Keluar-keluar ke teman-teman Saya tuh mau dukung Pak Anies 200% gitu Tidak, saya mendukung Dengan hati, jadi saya jalankan aja Apa yang saya jalankan ini buat ini Pada saat, apa namanya Ada berita tiba-tiba ini Kita cooling down 2 hari Kemudian saya pastikan kan Saya tanya ke dalam, ke demokra Apakah benar ada beritanya Ya mohon di cooling down Oke, cooling down kemudian sampai 1 titik Banyak berita-berita di media mainstream Yang simpang siur Akhirnya menarik dukungan Nah kalau ini berarti kan Saya harus mengambil langkah Apa nih? Dengan segala konsekuensi Yang akan nanti saya dapatkan Tentunya yang Saya ambil langkah ini adalah Ketetapan hati saya Bagaimana saya mendukung Pak Anies Selamat pagi para netizen Dimana pun kita berada Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Ya menarik sebenarnya Begitu kan Ya terkait dengan situasi Dan kondisi politik hari ini Begitu ya Ini Fenomena kader demokrat Dijabar Mundur masal Begitu Ada apa Begitu kan Ya Ya jadi satu sisi bahwa Apakah dia tetap mendukung Anies Baswedan Begitu kan Karena banyak yang kemudian Dari podcast Dari senter itu Ada yang mengatakan bahwa Apa namanya Banyak kader demokrat Yang keluar katanya Begitu ya Ada apa Begitu kan Jangan-jangan Ada sesuatu yang kemudian Ya Bisa Melakukan Apa namanya Beralih dukungan Begitu kan Bisa saja itu terjadi Begitu Kepada siapapun Begitu kan Ya tidak hanya Kepada partai demokrat Bisa saja ke yang lain Begitu ya Dan pada akhirnya Apa yang terjadi Yang terjadi adalah Kalau memang benar Bahwa ada yang Kemudian keluar Dari partai demokrat Begitu Demi mendukung Anies Baswedan Ya bisa saja Kemungkinan itu terjadi Begitu kan Lihat saja di Apa namanya Di podcastnya ini Begitu kan Tapi Menurut saya pribadi Apakah benar Begitu kan Ya Terkait dengan Adanya situasi Dan kondisi politik Hari ini Begitu kan Karena tidak Karena ingin mendukung Anies Baswedan Tiba-tiba mau keluar Tetapi mari kita baca Ini ya Komentar-komentar Dari desain ini Demi Anies tinggalkan demokrat Ya Calon demokrat ini Tetap dukung Pak Anies Baswedan Meskipun demokrat Keluar dari Koalisi Perubahan Dan beliau mundur Dari demokrat Itu sudah jelas Di situ Begitu ya Memberikan pernyataan Bahwa Saya tetap Bersama Anies Baswedan Kira-kira seperti itu Begitu ya Bahkan bagus kak Keluar dengan Punya harga diri Enggak ngebacot Apalagi melakukan fitnah Ya Pandangan politik Boleh beda Tujuan yang perlu sama Untuk mesejahterakan Masyarakat Indonesia Dan kepentingan Bangsa dan negara Betul begitu kan Kenapa harus Mesti keluarkan Begitu pertanyaannya Begitu kan Ya Karena di satu sisi Melihat dari perkembangan Ini karena hati itu Tidak bisa dibohongi Begitu kan Tetap ingin mendukung Ya Anies Baswedan Begitu ya Banyak yang kemudian Dari kader-kader lain Dari P3 Dari PAN Begitu ya Banyak yang kemudian Ingin mendukung Anies Baswedan Walaupun Walaupun di satu sisi Begitu ada Keterikatan dengan Partai Begitu Ada apa Begitu kan Ya Karena pada akhirnya Yang saya sebutkan tadi Bahwa Ya Karena ingin Menjadi bagian Dari Anies Baswedan Kalau suka Kepada Anies Baswedan Begitu kan Ya Tidak mungkin Dia di Apa namanya Walaupun dia dipecat Dan sebagainya Tidak mungkin Apalagi Kader kemarin Ada kader Apa namanya Golkar Begitu ya Yang memberikan pernyataan Tetap mendukung Anies Baswedan Disitu Begitu Ini artinya Menurut saya pribadi Wah Ini agak gimana Begitu kan Ngeri-ngeri sedap Disitu Begitu ya Bahkan ada yang mengatakan Begini Ini orang bukan Pengurus ya Partai Demokrat Ya Pencalakannya Enggak masuk katanya Kurang syarat Ya Gitu Enggak ngoceh Enggak karuan Katanya begitu ya Bahkan ya Pulau Rempang Merubah segalanya Terbukti keluarga Partai Demokrat Menginginkan jabatan Ya Deni Indrayana Aja menginginkan perubahan Ya Kalau Memo Masih hidup Mungkin udah digambar Bolak-balik Apa maksudnya Begitu kan Tetapi kita lihat Bahwa komentar-komentar Deni Dizen Banyak sekali Pro dan kontra Disitu Begitu Melihat realitas Dan perkembangan Yang selama ini Begitu ada Begitu kan Lihat saja Begitu Tetapi inilah Politik kita Begitu kan Memberikan satu Dorongan Memberikan satu dampak Kepada Yang lain Begitu kan Ya Tetapi Di satu sisi Bisa saja Kemungkinan-kemungkinan Itu terjadi Begitu Karena apa Coba bayangkan Begitu ya Dari kader Demokrat Misalnya Ada yang keluar Apakah dia kena sanksi Atau tidak Begitu Yang jelas Dia pasti Kena sanksi Begitu Entah Apa yang Yang berikan Begitu Tapi yang jelas Menurut saya pribadi Begitu kan Melihat bahwa Partai Demokrat Keluar dari Koalisi Perubahan Itu saya kira Agak gegabah Dan Menurut saya pribadi Agak gegabah Dan terburu-buru Begitu kan Merasa terzalimi Merasa dihianati Padahal di negara Demokrasi hari ini Bermain seperti itu Sudah tidak Layak Begitu kan Karena demokrasi Modern itu Lebih pada Gagasan yang Ia terima Begitu kan Cara-cara Seperti itu Pak SBY Mungkin dulu Melakukan itu Tapi Merasa dihianati Terzalimi Tapi pada Hakikannya Tidak akan Berpengaruh Begitu kan Bahkan Di satu sisi Ini Fenomena Kadar Demokrat Dijabar Mundur Masal Katanya Begitu Konflik internal Membuat Partai Demokrat Digoyang Ramai-ramai Kadar Partai Berlambang Bintang Merisi Mengundurkan diri Menjelang Tahun politik Tentu Ini ancaman Bagi partai Politik Menatap Pemilu Di 2024 Satu Persatu Banyak Yang keluar Apa Yang Mesti Diharapkan Begitu kan Oleh Partai Demokrat Kalau banyak Yang keluar Tentunya Kan Begitu Jadi Artinya Apa Artinya Selama Ini Melihat Dari Fenomena Yang Terjadi Begitu kan Kalau ramai-ramai Banyak Yang keluar Disitu Ada Sebuah Kegiliruan Dari Partai Demokrat Sendiri Apalagi Sekarang Mau berlabuh Kemana Coba Mau ke PDEP Sudah Ditekan Oleh Hasto Kalau Ingin Ketemu Dengan Ibu Miga Maka Setidaknya Harus Ada Dorongan Atau Mendeklarisikan Terlebih Dahulu Katanya Begitu Atau Setidaknya Mendukung Pak Ganjar Terlebih Dahulu Baru Ketemu Dengan Miga Tidak Semudah Itu Ketemu Dengan Bu Miga Begitu Lihat Sajapan Sudah Disiapkan Modek Lakrasi Tiba-tiba Gabung Kepada Partai Gerinda Mungkin Tidak Ingin Dihianati Lagi Bisa Saja Begitu Karena Politik Dinamis Disitu Tidak Menentu Bahkan Ini Disebutkan Internal Partai Menyebutkan Pengunduran Diri Dari Diri Secara Masal Itu Merupakan Seleksi Alam Ya Tak Hanya Kader Dan Tingkat Bawah Sejumlah Kader Tingkat Elit Partai Sejumlah Kader Demokrat Yang Memutuskan Berpisah Itu Berstatus Sebagai Petinggi Partai Di Dewan Pengurus Provinsi Jabar Salah Satunya Adalah Asep Wahyu Wijaya Angkota DPRD Jabar 2 Periode Yang Telah Duduk Sejak 2014 Sebagai Contoh Ratusan Kader DPRC DPRC Ranting Hingga Anak Ranting Partai Demokrat DPR Mengundurkan Diri Secara Masal Teranyar Kedua DPRC Demokrat Pengandaran Habibie Juga Memilih Mundur Karena Salah Satu Alasan Merasa Terlalu Berat Di Ongkos Politik Apakah Benar Seperti Itu Apakah Bisa Masih Memainkan Terkait Dengan Ongkos Politik Saya Kira Melihat Dari Ini Apakah Partai Demokrat Meminta Itu Saya Kira Kalau Ongkos Politik Bukan Dalam Artian Bukan Meminta Itu Tapi Dalam Ongkos Politik Bagaimana Mencari Sosialisasi Dan Masyarakat Mungkin Mencalonkan Diri Di Satu Sisi Tidak Punya Figur Yang Krusial Di Masyarakat Diminati Oleh Masyarakat Tapi Pada Ujung Seperti Itu Saya Kira Inilah Menjadi Tahun Politik Banyak Masti Ada Kejutan Kejutan Lagi Seperti Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Jokowi Ada Kejutan Kejutan Besar Katanya Begitu Entah Apa Yang Kejutan Ini Begitu Tetapi Saya Melihat Bahwa Partai Demokrat Ini Sudah Mau Berlabuh Kemana Agak Kebingungan Besar Begitu Bahkan Seolah Partai Demokrat Ini Diobral Begitu Kan Begitu Logikanya Begitu Tetapi Inilah Politik Begitu Kita Tunggu Saja Mau Berlabuh Kepada Pak Prabowo Atau Kesiapa Bahkan Asep Wahyu Widjaya Kabarnya Bakal Pindah Dari Partai Demokrat Ke Nasdem Kabar Ini Turut Membenarkan Ketua Nasdem Jabar Saat Mustafa Menurutnya Asep Bergabung Dengan Nasdem Dan Diproyeksikan Maju Sebagai Caleg DPRRI Dari Partai Nasdem Bahkan Kemudian Ada Nama Dodi Setiawan Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi Demokrat Yang Dipastikan Sudah Berlabuh Ke Nasdem Bahkan Saat Menyebutkan Dodi 2024 Mendatang Akan Menjalankan Diri Sebagai Caleg DPRD Jabar Dari Dapil Kota Bogor Kalau Konstituennya Itu Adalah Kabur Kembali Ke Yang Lain Ini Kehilangan Momentum Partai Demokrat Kenapa Ramai Kadar Banyak Yang Keluar Disitu Dan Pada Akhirnya Incumbent Melihat Bahwa Ini Nasdem Ada Peluang Karena Karena Dia Punya Modal Sebelumnya Incumbent Itu Otomatis Sudah Tahu Bagaimana Pertarungan Politik Di Bawah Dan Ini Sangat Disayangkan Partai Demokrat Hari Ini Karena Politik Itu Dinamis Tidak Menentu Bahkan Ada Katanya Yanasden Menjadi Partai Yang Menampung Ex Demokrat Namun Beberapa Di Antara Juga Dari Gerinda Tapi Demokrat Yang Paling Banyak Sementara Ini Bahkan Katanya Seleksi Alam Demokrat Jaman Membenarkan Tak Sedikit Kadernya Yang Mengundurkan Diri Terutama Di Purwarkoto Bahkan Kendati Demikian Politikus Yang Akar Berisapa Ardu Itu Mengaku Tak Risau Sebab Ada Sejumlah Kader Yang Kini Berkata Demokrat Dari Partai Lain Sementara Itu Kader Yang Keluar Dari Kader Tidak Lolos Melalui Partai Demokrat Hingga Akhirnya Dia Memilih Maju Menggunakan Partai Lain Katanya Begitu Bahkan Secara Ini Fenomena Mundur Masal Itu Diakui Partai Demokrat Tak Menyurutkan Semangat Dan Kosolidan Internal Demokrat Memastikan Tetap Solid Menghadapi Tahun Politik Pada Pemilu Di 2024 Sementara Itu Asep Chandra Selaku Ketua DPC Partai Demokrat Angkat Bicara Ia Menegaskan Jika Sampai Saat Katanya Ada Angkos Politik Ada Krisis Kepemimpinan Katanya Begitu Bahkan Komplik Ini Semakin Tidak Tahu Begitu Kan Karena Partai Demokrat Sekarang Masih Belum Menentukan Sikap Apa Yang Sebenarnya Terjadi Begitu Di Masyarakat Begitu Karena Melihat Dari Perkembangan Perkembangan Selama Ini Bahwa Kok Bisa Ada Sesuatu Yang Kemudian Belum Mengambil Sikap Mau Nempel Ke Siapa Si Calak Calak Ini Mau Kepak Prabowo Apapah Kepak Ganjar Masih Ada Kebingungan Yang Sangat Luar Biasa Di Situ Tapi Yang Jelas Inilah Politik Kita Bahkan Soal Konflik Internal Masih Banyak Di Situ Partai Demokrat Bahkan Dianggap Bahwa Bisa Saja Partai Demokrat Akan Mengalami Satu Degradasi Yang Sangat Luar Biasa Di Parlemin Kita Lihat Saja Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Channel Hodari Podcast Rakyat Ini Karena Berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Channel Youtube Hodari Podcast Rakyat Ini